ini semua bahan yang akan kita gunakan teman-teman kita gunakan manik akrilik dengan bentuk lock seperti ini kemudian manik kaca dengan bentuk tulip ring rivet untuk jantolan di hp kristal ciko ukuran 8 kristal ciko ukuran 6 manik labu stopper merica dan stopper o untuk merangkai semuanya kita gunakan straining kabel kalau udah siap langsung aja yuk kita rangkai kita potong straining kabel sepanjang 70 cm 70 atau 75 cm kemudian masukkan ke dalam ring U untuk membuat lengkungan nah kita memasukkannya tidak sama panjang ya teman-teman jadi di sisi kanan dan kiri kita buat tidak sama panjang karena nanti kita akan membuat Hai semacam lengkungan gitu makanya kita sisihkan berbeda panjangnya nah seperti ini panjangnya kita bedakan sekitar 15 cm lalu kita jepit dengan stopper merica stopper merica nya saya gunakan tiga untuk memperkuat rangkaian jadi langsung masukkan version 3 stopper Merica dan langsung jepit 3 stopper Merica Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi ini bergunanya di akhir. Nah, begini ya. Lalu, kita lanjutkan rangkaian. Langkaiannya dengan Crystal Ciko, Money Love, Crystal Ciko lagi, Money Love lagi. Kemudian, Crystal Ciko lagi, dan Money Love lagi. Kita samakan rangkaian dengan ini. Jadi, setelah Money Love, kita berikan Crystal Ciko dan Money Love. Baru kita pasang untuk... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita pasang untuk manit tulipnya. Selamat menikmati. 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 Hai semoga stupor merica nya cukup masukkan ke stupor merica ini nanti dia akan tembus seperti ini kita tarik karena kita akan membuat lengkungan nantinya teman-teman kita tarik untuk kita buat lengkungan tarik tarik sampai mepet nah seperti ini Hai kemudian kita jepit stupor merica nya tadi jepit kuat-kuat kita mulai untuk membuat lengkungannya kita pasang kristal ceko ini bergantung teman-teman yang maunya lengkungannya panjang atau pendek kalau panjang nanti dia melengkung besar kalau pendek yang melengkung kecil bergantung teman-teman kita lanjutkan untuk lengkungan satunya ini nanti akan kita sambungkan ke stopper yang ada di sini ya teman-teman stopper yang yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan ke dalam stopper agak tricky karena stoppernya ini sudah memuat dua string ini kita jepit dan kita potong sisa setengah nah dia nanti bentuknya akan seperti ini teman-teman dia akan ada lingkaran gitu atau ada lengkungan gitu nah kemudian tinggal kita pasang ke lapurnya ya lapurnya ini kita lubangi dulu terus kita pasang ring rivetnya kalau sudah dilubangi tinggal kita pasang ring rivetnya seperti ini ringnya ini kita siapkan dua dua buah untuk melubangi case ini bisa dengan gunting teman-teman kalau sudah terpasang seperti ini tinggal kita cantolkan begini kita pasang setengah ini kita pasang setengah ini kita pasang tinggal kita cantolkan tinggal kita cantolkan setengah ini eratkan lagi jadi deh setelah bapak cantik dengan manik tulip dan lengkungan seperti ini selamat mencoba selamat mencoba